Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kali ini saya berada di acara Open House Balai Yasa Surabaya Kubeng Jadi, dalam rangka ulang tahun ke-77 PT Keretapi Indonesia mengadakan Open House di beberapa balai yasa di Pulau Jawa Seperti Balai Yasa Surabaya Kubeng, Balai Yasa Yogyakarta, dan Balai Yasa Manggarai Nah, kali ini saya berada di Balai Yasa Surabaya Kubeng Nah, acara Open House ini merupakan acara untuk umum ya teman-teman Open for public Nah, di Open House Balai Yasa Surabaya Kubeng Mempamerkan lokomotif delivery vintage Lalu kereta panoramik dan kereta makan yang berinterior mewah Nah, ini merupakan video part kedua di Open House Balai Yasa Surabaya Kubeng Teman-teman bisa tonton video part sebelumnya Di situ saya mereview kereta panoramik mulai dari eksterior maupun interiornya Wah, sangat mewah dan canggih itu kereta panoramiknya Dan di part kedua ini Saya akan keliling-keliling melihat kereta-kereta apa saja Yang melakukan perawatan perbaikan di Balai Yasa Surabaya Kubeng Silahkan saksikan videonya Oke, teman-teman, kali ini saya akan jalan-jalan ke dalam Balai Yasa Surabaya Kubeng Melihat kereta-kereta apa saja yang sedang diperbaiki di Balai Yasa Surabaya Kubeng Jadi, Balai Yasa Surabaya Kubeng ini Dikhususkan untuk perbaikan kereta penumpang Mulai dari eksekutif, bisnis, dan ekonomi Maupun kereta makan dan pembangkit Dari berbagai dipo Terutama di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah Di sini ada beberapa kereta Itu ada KMP306502 SDT Di belakangnya ada P06804 SBI Lalu ada MP3 dan K3 0714 dipenduk YK K3 split Di belakang sana ada loss lagi Digunakan untuk apa ini ya Kurang tahu sih, mari kita lihat saja Wah, banyak banget Nah, ini bisa terlihat ya Di sini ada tempat untuk memindahkan kereta Dengan alat yang berwarna kuning itu Di sini luas banget teman-teman Tempat menyimpan atau memperbaiki kereta Nah, teman-teman Jadi ini adalah tempat atau loss untuk memperbaiki rangka bawah Maupun bagian roda Ada P Itu saya tahu itu P06502 SDT itu Ini M1 stainless steel Ada MP3 12.03 ya Dapat duk Blitar Oh, ini bagus ini Sudah selesai ini Boginya gincelong Sudah melakukan perawatan rangka bawah Atau bogi Gincelong teman-teman K3 split Nah, itu teman-teman Ada kereta yang langka Ini ada gerbong barang Gerbong barang kericak Dan ada warna hijau Itu kereta apa? Entah ya Dan ada ketel Ada beberapa bogi juga Ini gerbong barangnya Gerbong kericaknya itu Milik depo Jember Yang sudah afkir Nah, mengapa ada gerbong barang di sini? Karena Dulunya ini Balai Sasurabaya Hubung Menerima perawatan Atau perbaikan gerbong barang Namun Semenjak tahun 2019 Ya, kalau ada salah Perawatan gerbong barang Dialihkan semua Ke Balai Sasar Tegal Dan ini sisa-sisanya Bekas perawatan Gerbong Di bawah tahun 2019 Ada beberapa Ini yang afkir teman-teman Yang sudah tidak layak Beroperasi Masih tersimpan di sini Wow Salah satunya Gerbong kericak milik Dipu Jember Nah, ini teman-teman Ada suatu kereta Ekonomi Modif Yang sedang melakukan PA Bernomor KTK 093-09 Dependu SDT Modifasi Sentral Ini sedang ada di Los Rangka Bawah Dan menggunakan Bogi Sementara ini Bogi Sementara Betika Di Balai Sasurabaya Hubung saja Beda teman-teman Boginya teman-teman Ini Bogi K7 Ini Bogi K4 Sama-sama Bogi Yang sudah punah Di perkeretapean Indonesia Nah, ini Ekonomi Modif Modifan dari Ekonomi tahun 1993 Ekonomi lama Nah, ini Bogi K4 Sangat jarang Saya melihat Bogi seperti ini Gila Unik juga Ini Kalau dilihat-lihat Bogi K5 Tapi versi mini Wow Bogi ini bisa dilihat Di Balai Sasurabaya Gubung saja Sudah tidak ada Dilintas Ini belakang Bogi K4 Depan Bogi K7 Bogi K7 Yang dulu Ini dikenal sebagai Bogi Mental Mentul Ini saya pernah merasakan Naik kereta api Dengan Bogi K7 Teman-teman Mental Mentul Itu loh Mental Mentul Alus Gila juga Cocok untuk Pegundungan sih Sepertinya itu Tapi sayangnya Bogi K7 Sudah ditarik dari Peredaran Sudah tidak Digunakan lagi Di kereta api Lintas Hanya bisa ditemukan Di Balai Asa Jadi Kereta-kereta yang melakukan Perawatan Atau perbaikan Di sini Menggunakan Bogi Sementara Kebanyakan Bogi Sementara Yang dipakai adalah Jenis Bogi Yang sudah ditarik Dari peredaran Sekarang Bogi-bogi tersebut Sangat langka Dan hanya bisa ditemui Di Balai Asa Nah Mengapa kereta-kereta Di sini Dipasang Bogi Sementara Karena Bogi asli kereta ini Sedang dilepas Dan dilakukan Perbaikan Nah Setelah Bogi asli Dilakukan perbaikan Bogi tersebut Akan dipasangkan Kembali Ke kereta aslinya Dan di sana Terlihat ada Beberapa kereta Yang Afkir Tidak bisa digunakan Ada eksekutif Gendut Milik kereta api Aga bermanggrek Wah Sangat disayangkan Eksekutif Terang nyaman itu Itu kalau ada salah Afkir Gara-gara Kecelakaan deh Sehingga Tidak bisa digunakan Dan Disimpan Di Balai Asa Surabaya Gubeng Di paling belakang Ada eksekutif Dua eksekutif Dan satu kereta Pembangkit Nah teman-teman Saya berpindah ke sini Lebih ke depan Nah ini ada tempat Untuk uji Kebocoran Jadi nanti Keretanya akan Dimasukkan ke sini Dan disebarkan air Dari kanan Kiri Dan atas Sekaligus Untuk dilihat Apakah Di dalam kereta Bocor Atau tidak Kalau bocor Berarti ada yang Tidak beres Dan harus diperbaiki lagi Dan kalau tidak bocor Akan nolos Ke tahap selanjutnya Nah teman-teman Jadi ini dijadikan Tempat Wisata ya Jalan-jalan ini Ini namanya apa ya Saya kurang tahu Memakai Delivery panoramik Gila Ini bisa dinaiki Untuk unik juga Jalan Untuk unik juga Ini sampai disiapkan Tempat duduk Biasanya digunakan Untuk kereta Memindahkan kereta Dari jalur sini Dari jalur satu Ke jalur lainnya Ini yang menggunakan Ini Nah ini Bisa dilihat Ada beberapa kereta Yang Melakukan perbaikan NM1 Ekonomi Dari kemenuh Pas satu Kereta makan Pembangkit Bagasi Wow Pas satu Kaca pesawat Eksekutif New Image Wow CTA Teman-teman Ekonomi Kemenhub Wow Rata-rata Kebanyakan Ekonomi Kemenhub Bagasi Gajayana New Image Selagi Dan bagasi Wow Ngeram Saatnya Kembali Mundur Nah ini Oke Sudah Sampai Mari kita Jalan-jalan Melihat Kereta-kereta Apa saja Yang sedang Diperbaiki Disini ada Kereta makan Pembangkit Kelas bisnis MP2 Gila Di Kroi Sampai Kelihatan Rangkai Ini bekas Konservasi Kalau ada Salah Livringnya Masih Pecut MP2 08202 Penduk Blitar Seperti ini Gila Menggunakan Bugi Sementara Itu Bugi Apa itu Bugi Di bekas Gerbung Barang Dan ini Ada MP2 Lagi Kayaknya MP2 Dipo SBI Kalau Nggak 8401 Ya 6802 Ini Mumpung Saya Hafal Dalamannya Seperti ini Masih Proses Perbaikan Ini Ada Apa ini Ekonomi Kayaknya Ekonomi Split Masih Tidak Ada Interiornya Kosong Sedang Ditempul Di sini Ada Ekonomi Kemenhub Bisa Dilihat Kacanya Bundar Ekonomi Kemenhub Ini rata-rata Sekarang Yang di PYSGU Adalah Ekonomi Kemenhub Dan ini Kalau Dilihat Yang Difabel Karena Bordesnya Luas Toiletnya Juga Luas Ada Kereta Makan Kaca Pesawat Ketamakan Eksekutif Dan Ini Ada Kereta Eksekutif Kaca Pesawat Entah Dipo Mana Entah Satu Berapa Dipo Mana Saya Kurang Tahu Bisa Dilihat Interior Memakai Kursi Biasa Tapi Sudah Dimodif Menjadi Alah Stainless Warna Biru Gila Entah Dipo Mana Ini Kincelong Sepertinya Sebentar lagi Akan Selesai Ini Karena Bisa Dilihat Boginya Kincelong Dan Sudah Selesai Bodinya Sudah Dicat Semua Tinggal Finishing Wow Nah Bisa Dilihat Pasatu 0 6701 Dipendu Blitar Ini Ini MP2 6404 Ini Kalau Saya Ingat Ini Dipunya SBI Surabaya Pasar Turi Kereta Makan Pembangkit Kelas Bisnis Ini Ada Bagasi Bagasi Cargo Lalu Ada Ekonomi Common Hub Lagi Nah Selain Itu Disini Ada Berbagai Boot Boot Dari Berbagai Perusahaan Ada Pindad Ada Inka Ada Jual Makanan Minuman Liteh Langsung Habis Panas Paket Lur Ya Apa Ya Sisa Ter nuevas Lur perumptur guys bales ASKU niring katanya lawan mana ya? ayo bisa-bisa naik si nombak kok gede-gede niring apa aja paling jemplang jemplang aneh ayo coba gede-gede isi naik eh soan turun oke sekian dulu video kali ini terimakasih yang sudah nonton jalan-jalan atau room tour di Balai Asa, Surabaya Gubeng jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terimakasih tabi tabi do tabi 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 Terima kasih.